Halo guys, ketemu lagi di channel Fanny Di video kali ini Fanny mau kasih tutorial yang lagi trending ya guys ya di tiktok kayak gini Yang pastinya tuh gampang banget Nah kira-kira tutorialnya seperti apa kita lihat Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe-nya dulu guys Karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke yang pertama pastinya kita siapkan bahannya dulu Dan kita siapkan bahannya dulu Dan disini aku cuma pake foto dan pakenya itu ada 9 foto ya guys ya Nah setelah itu aku mau kasih text di fotonya Dan disini aku pake aplikasi Instagram Oh iya jangan lupa follow akun Instagram aku ini ya guys ya Oke kita langsung aja buka Instastory Kemudian kalian pilih fotonya Nah kemudian tap aja tuh di layarnya Sampai muncul seperti ini Kemudian ketik aja textnya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Nah jangan lupa kalian tambahkan efek tuh di atas biar lebih bagus gitu ya guys ya Dan untuk fontnya kalian bisa pilih di bawah pokoknya sesuai dengan keinginan kalian Nah kalau aku pake yang ini Setelah itu kalian klik simpan Nah tanda panah yang kebawah itu ya guys ya Nah kalau udah tersimpan seperti ini kalian tinggal klik silang aja Setelah itu tambahkan foto yang berikutnya Sampai jumpa di atas biar lebih bagus ya Oke setelah itu kita buka aplikasi Cap Dekat Klik proyek baru Pilih satu foto Kemudian kalian ke belakang aja untuk hapus watermarknya Setelah itu tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang udah kalian download Setelah itu kalian bisa tandain beatnya Nah kalian tinggal klik aja musiknya Kemudian klik sesuaikan pemotongan Kemudian kalian putar videonya Dan tandai dengan tanda putih itu ya guys ya Tapi kalau kalian gak tandainya juga gak apa-apa Nanti aku kasih keterangan durasinya Kemudian kalau udah sampai akhir kalian klik centang aja Setelah itu atur durasi untuk foto yang pertama atau glip satu Nah kemudian masukkan foto-fotonya yang udah kita edit tadi di instagram Yang udah ada kata-katanya gitu ya guys ya Nah pokoknya urutkan sesuai dengan liriknya Nah kalau udah muncul di depan gini Kalian tinggal atur durasinya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Oh iya gambarnya ini atau fotonya ini Kalian bisa lebarkan dikit melebihi background ya guys ya Karena nanti aku mau tambahkan animasi tuh Biar gak keliatan garis-garis hitamnya gitu Biar gak keliatan garis-garis hitamnya gitu ya Nah kalau udah selesai sampai akhir atur durasinya Kalian bisa kembali ke klip awal Karena disini aku mau tambahkan animasi Kalian tinggal klik aja fotonya Kemudian klik animasi di bawah Dan pilih animasi sesuai dengan keterangan yang aku kasih Atau kalian bisa pakai animasi yang sesuai dengan keinginan kalian Juga gak apa-apa kok guys Juga gak apa-apa kok guys Juga gak apa-apa kok guys Nah kalau udah selesai sampai akhir kasih animasi Kalian bisa kembali ke klip awal Nah karena disini aku mau tambahkan efek Kalian klik efek atau gambar bintang itu ya guys ya Menu yang gambar bintang Kemudian pilih kemudian pilih yang dasar Dan disitu kalian scroll aja sampai ada kabur Nah seperti ini Menu teks aja di bawah kemudian tambahkan teks Dan tinggal ketik aja new trend Nah jangan lupairt anytime Nah jangan lupa ganti gayanya Berupa font juga warnanya ya guys ya Nah setelah itu kalian geser aja menu di atas itu ada animasi masih nah kalian klik setelah itu kalian atur aja masuk dan keluarnya kalian tinggal pilih pokoknya sesuai dengan keinginan kalian ya guys ya mau masuknya gimana gitu ya guys ya nah jangan lupa juga atur durasinya oke kalau udah selesai kalian tinggal klik centang aja setelah itu jangan lupa durasinya ini harus sama ya guys ya sama akhir klip pertama nah kayak gini kemudian kalian putar videonya dari awal sampai akhir kira-kira udah cocok atau belum nah kayak aku nih ya guys ya untuk klip dua atau gambarku ini kata-kata yang pertama itu hilang gitu enggak ada nah jadi kalian bisa koreksi lagi dan atur-atur lagi nah kemudian kalau udah selesai kalian tinggal putar videonya dari awal sampai akhir kalau udah cocok kalian tinggal klik simpan aja di kanan atas kemudian tunggu aja sampai berjalan atau 100% kemudian klik selesai nah kurang lebih hasilnya seperti ini guys gimana gampang banget kan oke sekian ya video aku kali ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video selanjutnya jangan lupa share juga ya thanks for watching tata semoga kalian sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati